Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizki Kakhoi Indonesia akan mempresentasikan materi tentang kriptografi Mengkomunikasikan informasi yang rahasia merupakan proses yang cukup berisiko Untuk menghindari informasi rahasia tersebut jatuh ke tangan yang salah Maka pesan dibuat dengan diberikan kode-kode tertentu Sehingga hanya mereka yang memiliki alat yang tepat saja yang dapat membacanya Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kripto yang berarti rahasia dan grafia yang berarti menulis Sehingga dapat dikatakan bahwa kriptografi adalah menulis rahasia Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman dari pengirim kepada penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut dengan kriptogravers Kemudian ada 4 komponen utama dalam kriptografi Yang pertama ada plain text yaitu pesan yang dapat dibaca Yang kedua ada super text yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca Yang ketiga ada key yaitu kunci untuk melakukan teknik kriptografi Dan yang keempat ada algoritma yaitu metode untuk melakukan enkripsi dan dekripsi Kemudian terdapat 2 proses dasar dalam kriptografi yaitu enkripsi dan dekripsi Enkripsi adalah proses menjadikan pesan yang dapat dibaca atau plain text menjadi pesan acak yang tidak dapat dibaca atau super text Sedangkan dekripsi adalah proses yang mengubah pesan yang tidak dapat dibaca atau super text menjadi pesan yang dapat dibaca atau plain text Di sini ada contoh enkripsi atau algoritma klasik menurut Cesar Chipper Saya menggunakan 2 contoh yaitu yang pertama menggunakan kunci geser Di sini menggunakan kunci geser 3 yaitu kunci ini sesuai dengan keinginan dari si pengirim pesan Caranya yaitu kita membuat 2 bagian abjad dari A sampai Z Dimana bagian bawah itu merupakan kuncinya Kunci yang bawah kita geser sebanyak 3 kali sehingga huruf D berada di depan Misalnya kita menggunakan plain textnya rumah Dimana kunci dari huruf R itu ada huruf U Kunci huruf U ada huruf X Huruf M ada huruf P Huruf A kuncinya huruf D dan H kuncinya huruf K Sehingga chipertex yang didapatkan dari plain text rumah itu didapatkan UXPDK Kedua menggunakan kunci cesar Karena dalam kunci cesar Chipper tidak boleh ada pengulangan huruf Maka kata cesar menjadi CAESR Karena adanya pengulangan huruf dari huruf A Caranya sama seperti tadi kita menggunakan 2 bagian abjad Dari A sampai Z Dimana yang bawah itu merupakan kuncinya Kemudian kunci yang bawah kita ganti menjadi kunci cesar Seperti tadi CAESR Dan diikuti oleh abjad-abjad yang lainnya sampai Z Misalnya disini plain textnya tetap rumah Kemudian kita lihat di bawah huruf R itu kuncinya ada huruf P U kuncinya ada huruf Q M kuncinya huruf K A kuncinya huruf C Dan H kuncinya ada huruf F Sehingga chipper text yang dihasilkan dari rumah adalah PUKCF Selanjutnya kita masuk ke sejarah kriptografi Dulu pada saat Perang Dunia Kedua Pemerintahan Nazi Jerman menggunakan mesin tik untuk mengenkripsi pesan militernya Mesin enkripsi ini yang diciptakan oleh pemerintah Nazi Jerman dinamai dengan Enigma Pada tahun 3000 sebelum masehi Sejarah penulisan rahasia tertua ditemukan pada peradaban Mesir kuno Saat itu bangsa Mesir menggunakan ukiran rahasia yang disebut dengan hieroglipik Untuk menyampaikan pesannya Kemudian awal tahun 400 sebelum masehi Bangsa Spartan di Yunani memanfaatkan kriptografi di bidang militer Dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan sitel Dan pada abad ke-15 masehi Peradaban China dan Jepang menemukan kriptografi Sitel merupakan suatu alat yang memiliki pita panjang dari daun papirus Yang ditambah dengan sebatang silinder Di sini pengirim menuliskan pesannya secara horizontal di atas pita papirus itu Yang digulung pada sebatang silinder Setelah itu pita dilepaskan dan dikirimkan kepada penerimanya Penerima hanya bisa membacanya jika mereka memiliki sitel dengan lebar yang sama persis Peradaban Islam juga menemukan kriptografi Karena penguasaannya terhadap matematika, statistik, dan linguistik Pada abad ke-9 masehi Seorang yamuan yang dikenal bernama Al-Kindi Memempatkan teknik kriptanalisisnya Al-Kindi menuliskan pada sebuah kitab Yang berjudul manuskrip untuk memacahkan pesan-pesan kriptografi Teknik Al-Kindi terinspirasi dari perulangan huruf dalam Al-Quran Al-Kindi menemukan teknik analisis frekuensi Yaitu teknik untuk memacahkan cipta teks Berdasarkan kemunculan karakter pada sebuah pesan Selanjutnya merupakan teknik kriptanalisis dari Al-Kindi Dalam kitabnya tadi Yaitu salah satu cara untuk memacahkan pesan ter-enkripsi Jika kita tahu bahasanya adalah menemukan yang berbeda Lenteks dengan bahasa yang sama cukup lama untuk mengisi satu lembar atau lebih Lalu kita hitung kejadian masing-masing huruf Kami menyebut surat yang paling sering terjadi sebagai yang pertama Huruf berikutnya adalah yang kedua Dan yang paling banyak terjadi itu yang ketiga Dan seterusnya Sampai kita memperhitungkan semua huruf yang berbeda dalam sampel plain text Kemudian kita melihat teks Andi yang ingin kita selesaikan Dan kita juga mengklasifikasikan simbol-simbolnya Kita menemukan simbol yang paling banyak terjadi Dan mengubahnya menjadi bentuk huruf pertama dari sampel plain text Simbol yang paling umum berikutnya diubah menjadi bentuk huruf kedua Dan seterusnya Sampai kita memperhitungkan semua simbol dari kriptogram yang ingin kita selesaikan Nah, dari mempelajari Al-Quran Al-Kindi memperhatikan frekuensi dari hurufnya yang khas Dan meletakkan dasar-dasar kriptografi Teknik Al-Kindi kemudian dikenal sebagai analisis frekuensi Yang hanya melibatkan menghitung presentase huruf Dari bahasa tertentu dalam teks biasa Menghitung presentase huruf dalam sandi Dan kemudian mengganti simbol untuk huruf yang memiliki presentase yang sama Sehingga pada akhirnya Temuan Al-Kindi ini menekan kriptografer yang lain Untuk mengembangkan rasa kerahasiaan baru untuk pesan mereka Kemudian berdasarkan perkembangannya Algoritma kriptografi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis Yaitu algoritma kriptografi klasik Dan algoritma kriptografi modern Algoritma kriptografi klasik digunakan sejak sebelum era komputerisasi Algoritma ini kebanyakan menggunakan kunci simetris Metode menyembunyikan pesannya yaitu dengan teknik substitusi Atau transposisi ataupun keduanya Kemudian algoritma kriptografi modern Algoritma kriptografi modern ini tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik Tetapi jauh lebih rumit bahkan sangat sulit untuk dipecahkan Algoritma ini menggunakan simbol binar karena berjalan mengikuti operasi komputer digital Algoritma kriptografi modern ini membutuhkan dasar berupa pengetahuan terhadap matematika untuk menguasainya Umumnya beroperasi dalam mode bit dibanding model karakter Operasi mode bit ini berarti semua data dan informasi yaitu kunci, plain text, dan cheaper text Dinyatakan dalam rangkaian atau string bit binar 0 dan 1 Kemudian kita masuk ke macam-macam kriptografi modern Algoritma kriptografi modern terdiri dari 3 bagian Yang pertama adalah algoritma simetris Algoritma simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsinya Algoritma ini sering disebut algoritma kunci rahasia, kunci tunggal, atau satu kunci Kelebihannya yaitu waktu proses untuk enkripsi dan dekripsinya relatif cepat Algoritma ini tepat untuk digunakan pada sistem komunikasi digital secara real-time Yang kedua adalah algoritma asimetris Algoritma asimetris adalah pasangan kunci dari pasangan kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enkripsi dan satu lagi digunakan untuk dekripsi Semua orang yang mendapatkan kunci publik dapat menggunakannya untuk mengenkripsi pesannya Dan yang ketiga adalah algoritma hibrida Algoritma hibrida adalah algoritma yang memanfaatkan dua tingkatan kunci yaitu kunci rahasia yang disebut juga sesin key Dan pasangan kunci rahasia yaitu kunci publik untuk memberikan tanda tangan digital serta melindungi kunci simetris Kemudian ada prinsip dasar dalam enkripsi hibrida Langkah pertama yaitu pengirim mengenkripsi pesannya dengan sesin key Kemudian yang kedua pengirim mengenkripsi sesin key dengan public key Kemudian langkah ketiga penerima mendekripsi sesin key dengan private key Dan yang keempat penerima mendekripsi teks dengan sesin key Kemudian ada dua kategori kriptografi mode bit Yang pertama chipper aliran Chipper aliran beroperasi pada plain text atau chipper text bentuk bit tunggal Dalam hal ini rangkaian-rangkaian bit dienkripsikan atau didekripsikan bit per bit Kategori yang kedua yaitu chipper block Chipper block ini beroperasi pada plain text atau chipper text bentuk blok bit Rangkaian bit dibagi menjadi blok-blok bit yang panjangnya sudah ditentukan sebelumnya Misalnya panjang blok adalah 64 bit Sehingga algoritma enkripsi memperlakukan 8 karakter setiap kali penyendian Satu karakter berarti 8 bit Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak diantara kriptografi klasik yang sudah tidak digunakan lagi karena masalah keamanannya Semakin banyak kunci enkripsi yang mungkin dari suatu enkripsi maka semakin sulit suatu teknik untuk dibobol Kemudian dari segi penggunaan kunci, kriptografi klasik masih menggunakan kunci simetris dalam enkripsinya Sedangkan kriptografi modern sudah banyak menggunakan kunci asimetris Kemudian dari segi perkembangan, kriptografi modern terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangannya ilmu matematika Sedangkan kriptografi klasik berkembang dengan penggabungan-penggabungan dengan teknik enkripsi Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Semoga ilmunya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh